Intro Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Seri pertandingan futsal tingkat SMP dan SMA Piala Bayu 2024 kembali digelar di 19 lokasi di seluruh Indonesia sepanjang Februari hingga November 2024. Kali ini Piala Bayu dilaksanakan di Kota Makassar. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Mewujudkan impian anak muda Indonesia untuk menjadi pemain olahraga profesional, Bayu kembali menggelar seri pertandingan futsal pelajar bergensi tingkat nasional, yakni Piala Bayu 2024. Turnamen ini akan hadir di 19 lokasi di seluruh Indonesia dan melibatkan hingga 912 sekolah di 82 kota atau kabupaten sepanjang Februari hingga November 2024. Dengan semangat wujudkan mimpimu, Piala Bayu berupaya membangkitkan ambisi dan potensi anak muda melalui olahraga. Berkolaborasi dengan pendekar United Futsal Club, Besutan Atta Halilintar dan Federasi Futsal Indonesia, Perjalanan Roadshow Piala Bayu 2024 akan dimulai dengan Jawa Barat Series, Februari hingga Oktober 2024, Jawa Timur Series Agustus hingga September 2024, Jawa Tengah Series September hingga Oktober 2024, Outer Jawa Series Juli hingga Oktober 2024, dan akan ditutup oleh Laga Piala Bayu Jakarta Series Oktober hingga November 2024. Setelah sukses digelar di beberapa kota di Indonesia, kali ini Piala Bayu hadir di kota Makassar. Turnamen ini mempertandingkan cabang olahraga futsal tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dengan total hadiah senilai 50 juta rupiah. Halo, agak kareba untuk para pecinta futsal di Makassar khususnya, perangkat saya Duni Zola, kebetulan juga membantu untuk menjadi Technical Director di Piala Bayu 2024, yang kali ini ada di kota Makassar. Dan event ini akan terus ada selama 3 tahun ke depan, sepertinya kita akan hadir terus juga di Makassar yang merupakan bakat-bakat besar futsal di Indonesia. Selain ada di Makassar, kita juga mulai di Jawa Barat Series, ada di kota Subang, lalu ada Garut, ada Bandung, Cirebon, dan juga Bogor. Dan ada di Kalimantan, yaitu ada di Pontianak, juga Banjarmasin, di Sulawesi hanya Makassar, lalu Jawa Timur ada 5 kota, ada Blitar, Surabaya, Malang, Banyuwangi, dan satu lagi Lamongan, juga Jawa Tengah. Oke, untuk di Jawa Tengah kita ada di Solo, ada juga di Jogja, Jogja di IE dong. Oke, untuk Jawa Tengah ada Tegal, Purwokerto, dan juga Solo, lalu juga ada DIE, daerah istimewa Jogjakarta, lalu ada Jakarta, dan juga Lampung untuk Sumatera. Jadi ada 19 kota yang kita datangi, dan mudah-mudahan Piala Bayu bisa menjaring bakat-bakat di Indonesia untuk futsal tentunya. Setelah dilaksanakan technical meeting pada Selasa 23 Juli 2024, akhirnya babak penyisihan Piala Bayu 2024, hari pertama dibuka pada Kamis 25 Juli 2024. Pertandingan tingkat sekolah menengah pertama ini berlangsung di gelanggang olahraga JK Arenatorium Universitas Hasanuddin. Pertandingan dimulai pada pukul 10 pagi dan dijadwalkan berakhir pada pukul 8 malam. Kompetisi futsal Piala Bayu akan berlangsung selama 4 hari, dan berakhir pada Minggu 28 Juli 2024. Tim pemenang kompetisi futsal di setiap lokasi Piala Bayu 2024 akan menerima piala, medali, sertifikat, dan sejumlah dana pembinaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi dan usaha mereka. Rahmatia Zahra Sabita Suceng, UNHAS TV Pengepul sampah yang beroperasi di sekitar kampus Universitas Hasanuddin mengumpulkan sampah plastik, kertas, dan besi sebagai alternatif untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lantas, bagaimana keseharian dari pemulung dan berapa keuntungan yang bisa dihasilkan dari penjualan sampah plastik, kertas, dan besi ini? Simak informasi selengkapnya untuk Anda. Salah satu alternatif menjadikan sampah sebagai sumber penghasilan yaitu dengan mengumpulkan sampah, baik sampah plastik, kertas, dan juga besi, untuk diolah kemudian dijual. Hal ini dilakukan oleh Nia, salah satu pengepul sampah di daerah sekitaran UNHAS. Dalam kesehariannya, Nia selaku ibu rumah tangga melakukan proses jual-beli sampah plastik, kertas, dan juga besi untuk dijual kembali. Nia menyebut bahwa sampah yang dihasilkan berasal dari hasil kelilingan suaminya yang diambil di warung-warung dan di area sekitar kampus. Bahkan terkadang juga orang datang membawa langsung ke tempat Nia untuk dijual. Dalam kesehariannya, Nia menyebut bahwa pendapatan harian yang biasa ia dapatkan terkadang Rp50.000 per hari dan terkadang juga lebih. Ia juga menyebut bahwa banyak suka duka dalam melakukan pekerjaan ini. Terkumpul lama baru bisa dijual, karena ter sedikit, biasa 2 karun, 2 orang, biasa juga 3 karun, biasa 1 bulan, 1 kali. Kalau per bulannya itu berapa kilo biasanya? Kalau per bulannya kadang juga 300 kilo, kadang juga dibawa. tergantung. Kalau sudah dipisah macam-macam, ada yang biru, yang biru tidak masuk, yang hijau tidak masuk. Maksudnya itu, yang biru? Yang putih saja. Warnanya? Iya, yang putih warnanya. Kenapa biru sama hijau biasa? Biasa, tidak laku di gudang. Kalau yang biru, biasa itu laku, tapi murah sekali. Warnanya berbalik. Warna biru sama hijau? Iya. Kadang seribu di gudang, kadang satu setengah, satu kilo. Kalau yang putih? Kalau yang putih ada juga 3 ribu, ada 4 ribu. Oh, jadi biasa kita kelompokannya juga selesai warna? Iya. Kalau bahan? Kalau bahan, misalnya pisah-pisah ada biru, lain-lain tempatnya, hijau lain tempatnya. Karena tidak laku di gudang, kalau gabung masuk. Oke, kalau pendapatan per hari itu paling banyak berapa biasa? Paling banyak, 80 ribu. 80 ribu. Paling banyak, itu. Berapa kilo itu berarti, Bu? Iya. 80 ribu. 80 ribu. Iya. Berarti, enggak tahu, kadang juga 50 ribu. 50 kilo, deh. Botol yang telah dikumpulkan akan dibawa untuk dijual ke gudang khusus botol. Nia menyebut bahwa penghasilan paling banyak yang ia dapatkan perharinya yaitu 80 ribu, atau setara dengan 20 kilogram sampah plastik, dan per bulannya ia bisa menghasilkan sekitar 1 jutaan lebih dari hasil sampah plastik. Selain sampah plastik yang menjadi penghasilan utamanya, ia juga mengambil sampah kertas yang harga belinya 1.500 kemudian dijual dengan harga 2.000 rupiah. Dan untuk besi dengan harga beli 4.000 rupiah, dijual dengan harga 4.500 rupiah. Nia juga menyebut bahwa seluruh hasil keuntungan yang didapatkan akan dibagi dua dengan bos atau orang yang memberikan modal kepada Nia. Andrea Reren Karina, Sarah Sabita Suceng, UNAS TV Bahasa gaul terus berkembang seiring dengan maraknya penggunaan media sosial, seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok. Kemunculan istilah-istilah baru ini menunjukkan kreativitas kaum muda dalam berkomunikasi, meski kadang memicu kesenjangan antargenerasi. Bahasa gaul semakin marak dan terus berkembang di era media sosial. Komunikasi melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok memperkenalkan berbagai istilah baru yang kerap digunakan oleh generasi muda, seperti Boca FF. Fenomena ini terjadi secara alami dan mencerminkan kreativitas dalam interaksi sosial. Pakar linguistik mengamati bahwa bahasa gaul ini terdiri dari singkatan, akronim, kosa kata baru, dan redundansi. Lingkungan sosial, budaya, dan dialek juga mempengaruhi perkembangan bahasa gaul di Indonesia. Di Sulawesi Selatan misalnya, terdapat dialek Makassar, Bugis, dan Toraja yang turut berperan dalam variasi bahasa sehari-hari. Kesenjangan bahasa antara generasi baby boomer dan generasi set menjadi perhatian. Generasi baby boomer sering kesulitan memahami istilah baru yang digunakan oleh generasi set, seperti cegil dan jomblo. Meski demikian, banyak dari istilah ini telah masuk dalam KBBI, menunjukkan pengakuan resmi atas perubahan bahasa yang terjadi. Bahasa gaul ini memang semakin marak dan terus berkembang ya. Katakanlah bahwa peradaban itu komunikasi yang sangat penting itu melalui bahasa. Ingat bahwa dalam berkomunikasi ada ragam lisan dan ada ragam tulis. Nah, ini ketika kita berinteraksi di media sosial, ini kan bebas. Siapapun boleh menggunakan media sosial. Katakanlah sekarang paling tinggi rating penggunanya itu Whatsapp. Whatsapp kemudian disusul Facebook, kemudian Instagram, kemudian TikTok. Siapapun boleh menggunakannya. Namun, adanya kemunculan istilah-istilah, katakanlah genset ya. Genset ini yang paling banyak menghabiskan waktu di media sosial. Ini kita tidak ada larangan. Mereka mau berkomunikasi dengan siapapun di belahan dunia ini. Bahkan, mereka itu ada sirkel-sirkelnya juga. Nah, itu saya pikir mereka akan paham kapan mereka menggunakan bahasa gaul itu. Nah, bahasa gaul ini terus berkembang karena adanya interaksi. Pertama itu, dan tidak ada larangan ketika saya ingin berinteraksi siapapun melalui media sosial seperti itu. Bahasa gaul tidak dianggap sebagai ancaman terhadap bahasa Indonesia. Sebaliknya, kaum muda umumnya paham kapan harus menggunakan bahasa gaul dan kapan menggunakan bahasa Indonesia baku. Terutama dalam konteks resmi. Identitas dan kedekatan menjadi alasan utama penggunaan bahasa gaul di kalangan mereka. Manfaat utama dari bahasa gaul adalah memperkaya bahasa Indonesia dengan kosa kata baru. Dan menunjukkan dinamika bahasa yang fleksibel dan dinamis. Meski demikian, dalam konteks formal, seperti penulisan akademik, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap menjadi prioritas. Secara keseluruhan, bahasa gaul mencerminkan perubahan sosial dan budaya di Indonesia, tanpa mengancam keberadaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa ini menyesuaikan diri dengan situasi dan kebutuhan komunikatif masyarakat. Feni Septianis Semuel, Unhas TV Baik pemirsa berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng, beserta kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!